baik kita akan buktikan bahwa di pamukan utara ini tepatnya di desa Binturung coklat itu bisa tumbuh ini yang kecil coklat bagus untuk tanahnya Binturung di pamukan utara kota baru pihak pertanian ini bisa memperhatikan masyarakat tapi bibitnya dipersiapkan oleh pemerintah karena kalau masyarakat setengah mati kemudian kalau untuk pembinaan pengeliharaan ada orang yang ahli dari Sulawesi khususnya di Kabupaten Boneh namanya Abdul Majid Pak Nana ini ada ratusan pohon di sini nih dekat dari kolam ah pohon lindungnya hanya pisang pisang tandu nah ini sudah ada yang berbuang nah ini ini benar-benar coklat nah warnanya coklat ini sementara mudah dan di sini ini ada anak anjing karena memang harus ada anjing untuk dipakai menjaga ini dikeringkan jadi ini pernah bukti bahwa udah pernah dipanen rumahnya nah ini yang sementara besar jadi ada dua warna tuh bagus sekali untuk pertumbuhan-perkembangan dan coklat kalau dipelihara nah disini yang sudah besar ada dan sudah dipandeng dan keistimewanya karena bisa disimpan dulu kalau sudah kering nah ini buahnya ini berkisar umur 4 tahun dan ini alami bukan cangkokan alami di Sulawesi pusat lumbun coklat atau di Palopo Mamuju Majid ini Kabupaten Pindrang tapi karena ada penyakitnya sehingga dilakukan sambung pucuk kalau ini masih alami jadi ini menandakan bahwa bumi Kabupaten Kota Baru Pamukkan Utara Binturung di SP juga ada bisa dikembangkan coklat ini adalah tanaman kerakyatan bisa ditanam di sekitar areal perumahan ya bagus misalnya pisang tandu yang hanya sisirnya dua ini tidak pakai jantung pisang pisang tandu ini selamat menikmati 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 ini pisang tandu dia tidak ada sejarahnya punya jantung tapi Han tidak kena virus Banyak yang berbuah